ya selamat datang ke channel saya puding terap hari ini saya mau bagi tutorial ringkas pasal green screen untuk cara untuk menggunakan green screen di kain master sebab banyak sudah request untuk buat ini video jadi hari ini saya buatlah yang pertama kamu buka kain master lepas itu pilih 16.9 apa situ disini kamu pilih lah kamu punya video latar sama ada yang bergerak kah ataupun yang video kah pun boleh jadi untuk disini saya ambil contoh saya akan menggunakan video untuk gambar latar saya ya oke gambar-gambar-gambar sungai akhirnya Oke guys Oke ini gambar sungai yang untuk saya gunakan sebagai video latar saya eh kita terim dulu benda-benda yang yang tidak patut Oke sudah terim di belakang pun motorin juga kita Oke sepastu kita kasih masuk pilih bahagian layer lepas itu masih masuklah kita punya objek yang ada latar belakang hijau ah macam ini ini gambar saya lah Oke ini video yang saya gunakan untuk project project saya yang lalu Oke jadi cara dia macam ini guys takkan itu kamu punya video video itu yang ada hijau habis itu kamu pergi di koromaki lalu kamu tekan enable enable lalu disini kamu adjust sama ada mukasi hilang hijau sampai macam ini kalau kamu dapat begitu kamu dapatlah macam ini jadi background dia latar belakangnya sudah hilang guys secara otomatik senang saja guys jadi untuk itu kamu boleh juga crop kasih crop ah supaya buang benda-benda yang terlebih-lebih ah macam itu eh sudah pun siap sangat simple dan sangat mudah selain itu juga guys bila-bila saja kamu boleh tukar ataupun menggabungkan pelbagai jenis gambar latara seperti ini sesudah tukar juga ah macam ini jadi dalam satu video itu kamu boleh kasih gabung banyak gambar latar yang bertukar-tukar kalau kamu tidak suka ini kamu boleh tukar macam ini sebagai contoh lah selepas itu kamu boleh juga kasih masuk gambar semandak macam ini siapa nama dia nih guys kalau kamu kanal tulis komen kamu dibawa ah selapas itu saling itu juga guys kain master juga boleh kalau kita adjust ini background ya jadi macam ini ah di bahagian pen and zoom jadi kita boleh tarik sikit objek depan kita kasih pindah sikit di sebelah kiri mengikut creativity kamu lah ah macam ini susun bagus-bagus nah macam itu jadi itu saja guys semoga kamu boleh mencoba ini teknik yang saya tunjukkan kita jumpa lagi di video yang akan datang bye bye